Dia sangat menyukainya, dan dengan lembut menyentuh kepalanya, tapi tidak punya uang untuk membelinya. Dia menunggu bos menutup stannya, dan saat itu masih ada satu telur yang belum menetas. Ini kebetulan terlihat oleh anak itu. Dia mengamati telur itu dari kejauhan. Dia tidak bisa menahan perasaan, tapi bos mengira ini adalah telur mati, sehingga dia membuangnya ke tempat sampah. Anak itu sangat senang, karena ini memberikan kesempatan padanya. Dia mengambil telur itu dari tempat sampah. Telur itu masih hangat, dia segera memasukkannya ke dalam kantong, agar telur tetap hangat. Kemudian dia mengikuti ayahnya pulang rumah. Ini bukan dibawa pulang untuk dimasak. Saat dia sampai di kamar, dia mencari kotak kecil. Meletakkan kertas di dalam untuk menjaga kehangatan. Besiaplah untuk membuat penetasan telur bebek. Dia membuka lampu di meja. Dari cahaya lampu dia bisa melihat nyawa kecil di dalamnya. Dia bersemangat menantikan penetasannya. Dia meletakkan telur bebek dengan baik. Dia juga menyemprotkan air di atasnya. Agar dia tetap lembab. Ini lebih memungkinkan agar telur menetas. Tapi beberapa jam berlalu, telur bebek tidak berubah sama sekali. Kemudian dua hari berlalu lagi, anak itu terus mengamati telur bebek itu. Tapi telur itu tidak berubah sama sekali. Meskipun demikian, dia masih tidak putus asa. Kebetulan ayahnya mengajaknya pergi berkemah. Saat dia berbalik badan dan pergi, telur bebek bergerak sedikit. Kemudian dia pergi dengan ayahnya. Rumahnya hanya tertinggal sebutir telur bebek. Keesokan pagi di kamar yang hangat. Hari ini adalah hari penetasan telur. Akhirnya ada lubang kecil di telur ini. Bebek kecil berusaha memecahkan cangkang telur. Mulut yang lembut terus membuka cangkang telur. Ia berusaha sekuat tenaga. Dia berhasil membuka cangkang menjadi lubang besar. Tanpa bantu dari luar. Semuanya tergantung pada dirinya. Untungnya gizi dari kuning telur. Memberikan kekuatan cukup memecahkan cangkang telur. Akhirnya bebek kecil itu berhasil keluar. Dirinya yang kelelahan mulai ketiduran. Saat ia bangun, kekuatannya menjadi penuh kembali. Bulu di tubuh juga sudah kering. Dia menjadi bebek yang comel. Dan ia juga bisa berjalan. Meskipun dia berjalan dengan sedikit lambat. Bahaya apa yang akan ia berikan? Bebek kecil yang baru menetas. Dengan penasaran mengelilingi lingkungan baru. Ia tidak menyadari bahaya di sekitar. Untungnya dia mendarat dengan aman. Dia berjalan melalui lemari. Dan datang ke tempat tidur anak itu. Kebetulan ia berdiri di mulut ikan hiu. Penasarannya tidak hanya begitu saja. Ia mendarat lagi di handuk bulu. Perlahan-lahan ia masuk ke bawah tempat tidur. Ia berharap bisa menemukan temannya di sini. Dan di bawah tempat tidur hanya ada mainan lama. Satu gerakan kecil bisa memicu reaksi berantai. Bebek kecil juga tidak tahu. Ia dikejar oleh mainan laba-laba. Ini membuat ia ketakutan. Ia segera keluar dari bawah tempat tidur yang menyeramkan. Kemudian masuk ke mantel anak itu. Ini adalah tempat yang bagus. Di sini bisa berlindung dan sangat hangat. Sehingga ia kembali tertidur dengan rasa aman. Saat anak itu kembali. Dia hanya menemukan cangkang telur kosong. Dia mulai mencari keberadaan bebek kecil itu. Tapi dia melewati mantelnya. Saat bebek kecil sedang ketiduran dengan nyenyak. Ia dimasukkan ke dalam keranjang oleh sang ayah bersama dengan mantel. Ia baru saja mengeluarkan kepala kecilnya. Dan ingin melompat keluar. Tapi ia ditimpah oleh baju berat. Bebek kecil sangat ketakutan. Hingga ia tidak berani bergerak. Sepertinya nyawanya akan berakhir di sini. Mantel dimasukkan ke dalam mesin cuci. Meskipun bebek bisa berenang sejak dilahirkan. Tapi ia pasti akan mati jika di sini. Saat itu, tiba-tiba bebek kecil keluar dari keranjang. Dengan kebingungan ia berkeliling di dalam kamar. Anak itu juga menyadarinya. Dia segera mencari ditumpukan pakaian. Bebek kecil kembali berhasil menghindar dari anak itu. Kali ini ia datang ke dapur. Ini adalah ruangan paling bahaya. Bebek kecil sangat kelaparan dan mulai mencari makanan. Saat ia masuk ke kantong. Ia dibawa sang ayah ke atas meja. Ia berjalan keluar dari kantong dan datang ke depan jendela. Segera ia tertarik oleh air di tempat cuci piring. Sehingga ia langsung lompat ke dalam. Tapi bulunya belum cukup membuatnya mengapung. Sehingga ia segera menjadi basah kuyuk. Kolam kecil ini bisa membuatnya tenggelam. Ia harus segera naik ke atas. Bulu yang basah semakin berat. Di pinggiran tempat cuci juga sangat licin. Ia berjuang sekuat tenaga dan berhasil naik ke atas. Tapi ia belum terlepas dari bahaya. Dirinya yang basah kuyuk. Akan mati karena tubuh yang kedinginan. Untungnya sang ayah membuka kompor. Dan kemudian dia keluar dari dapur. Bebek kecil mengambil kesempatan untuk mengeringkan diri. Dia menikmati kehangatan dari api kompor. Bulunya segera kering karena kehangatan dari api. Setelah bulu kering, tubuh menjadi kembali hangat. Jika tidak segera pergi maka ia akan kepanasan. Tapi bagaimana ia harus turun ke bawah? Bebek kecil berjalan ke tepi meja. Kemudian mengerahkan sayap kecil. Ia bersiap untuk terjun. Tapi tidak sengaja ia tergelincir. Ia langsung terjatuh dari meja. Untungnya ia mendarat dengan aman. Kemudian ia berlari keluar dari pintu dapur. Kebetulan saat itu alarm berbunyi dan bergetar. Sehingga perlahan-lahan menggerakkan pisau di meja. Bebek kecil kembali terhidar dari bahaya. Ia dengan berani keluar dari rumah. Pemandangan di luar membuatnya terkagum. Baru saja keluar ia bertemu dengan hewan besar. Seekor pelikan yang sangat besar. Ia hampir mengenalnya sebagai papa. Untungnya ia segera sadar. Kemudian ia berlari dengan cepat. Lalu ia menemukan sebuah kandang ayam. Ayam betina sedang bertelur. Kedatangan bebek kecil tidak membuat mereka ketakutan. Ia memutuskan untuk beristirahat di sini malam ini. Ini adalah kali pertamanya ia merasakan kenyamanan. Ia tertidur dengan pulas. Tapi seekor tikus menyelinap masuk ke dalam kandang ayam. Dan sasarannya adalah telur ayam. Suara makan tikus segera membangunkan ayam-ayam. Bebek kecil juga terbangun. Ia berteriak dengan bingung. Sehingga menarik perhatian tikus itu. Daging telur lebih enak daripada telur ayam. Bebek kecil segera melarikan diri. Pada akhirnya ia melarikan diri dari lubang kecil. Tidak boleh tinggal lama di alam liar yang berbahaya. Jadi dari lubang yang kecil. Ia kembali masuk ke dalam rumah yang hangat. Ia berjalan ke ruang tamu. Ia menemukan tempat tidur yang empuk di sebelah kompor. Ia berteriak dengan senang. Tapi tempat tidur ini tiba-tiba membuka mata. Rupanya itu adalah kucing. Ia segera melarikan diri. Bebek kecil segera bersembunyi. Ia ketakutan karena dikejar kucing. Jelas bahwa kucing masih mengawasinya. Bebek kecil sudah tidak bisa melarikan diri. Untungnya anak kecil itu datang tepat waktu. Dan akhirnya ia diselamatkan oleh anak itu. Anak kecil itu dengan senang mengambil bebek kecil. Kemudian mengelusnya dengan hangat. Bebek kecil juga merasakan kenyamanan. Ia langsung menganggap anak kecil itu sebagai ibunya. Anak itu sedang mengerjakan tugas. Bebek kecil itu menemaninya di samping. Malamnya mereka juga akan bermain bersama di atas tempat tidur. Tapi hari itu sang ayah mengetahui rahasia ini. Dia sangat menolak. Tindakan mengambil telur bebek tanpa izin. Jadi dia membawanya kembali ke pasar. Dan mengembalikan bebek kecil yang sudah menetas. Anak itu sangat enggan. Tapi dia masih mengembalikan bebek kecil kepada bos itu. Melihat bebek kecil kembali berkumpul dengan bebek lain. Anak itu juga pulang bersama ayahnya. Sepanjang jalan dirinya sangat sedih. Saat sampai di rumah, dia terus memikirkan bebek itu. Pikirannya penuh dengan bebek kecil. Saat ini, bebek kecil muncul di depan pintu. Di belakangnya masih ada bebek lain. Rupanya ayahnya membeli semua bebek itu. Mereka semua datang ke sisi anak itu. Dan menemaninya bertumbuh bersama. Setiap perjalanan yang menantang. Adalah jalan yang harus kita lalui untuk bertumbuh dewasa. Semangat, Anda akan menjadi lebih baik. Anak kecil ini melihat bebek yang baru menetas. Dia sangat menyukainya. Dan dengan lembut menyentuh kepalanya. Tapi tidak punya uang untuk membelinya. Dia menunggu bos menutup standnya. Dan saat itu masih ada satu telur yang belum menetas. Ini kebetulan terlihat oleh anak itu. Dia mengamati telur itu dari kejauhan. Dia tidak bisa menahan perasaan. Tapi bos mengira ini adalah telur mati. Sehingga dia membuangnya ke tempat sampah. Anak itu sangat senang. Karena ini memberikan kesempatan padanya. Dia mengambil telur itu dari tempat sampah. Telur itu masih hangat. Dia segera memasukkannya ke dalam kantong. Agar telur tetap hangat. Kemudian dia mengikuti ayahnya pulang rumah. Ini bukan dibawa pulang untuk dimasak. Saat dia sampai di kamar. Dia mencari kotak kecil. Meletakkan kertas di dalam untuk menjaga kehangatan. Besiaplah untuk membuat penetasan telur bebek. Dia membuka lampu di meja. Dari cahaya lampu dia bisa melihat nyawa kecil di dalamnya. Dia bersemangat menantikan penetasannya. Dia meletakkan telur bebek dengan baik. Dia juga menyemprotkan air di atasnya. Agar dia tetap lembab. Ini lebih memungkinkan agar telur menetas. Tapi beberapa jam berlalu. Telur bebek tidak berubah sama sekali. Kemudian dua hari berlalu lagi. Anak itu terus mengamati telur bebek itu. Tapi telur itu tidak berubah sama sekali. Meskipun demikian. Dia masih tidak putus asa. Kebetulan ayahnya mengajaknya pergi berkemah. Saat dia berbalik badan dan pergi. Telur bebek bergerak sedikit. Kemudian dia pergi dengan ayahnya. Rumahnya hanya tertinggal sebutir telur bebek. Keesokan pagi di kamar yang hangat. Hari ini adalah hari penetasan telur. Akhirnya ada lubang kecil di telur ini. Bebek kecil berusaha memecahkan cangkang telur. Mulut yang lembut terus membuka cangkang telur. Ia berusaha sekuat tenaga. Dia berhasil membuka cangkang menjadi lubang besar. Tanpa bantu dari luar. Semuanya tergantung pada dirinya. Untungnya gizi dari kuning telur. Memberikan kekuatan cukup memecahkan cangkang telur. Akhirnya bebek kecil itu berhasil keluar. Dirinya yang kelelahan mulai ketiduran. Saat ia bangun. Kekuatannya menjadi penuh kembali. Bulu di tubuh juga sudah kering. Dia menjadi bebek yang comel. Dan ia juga bisa berjalan. Meskipun dia berjalan dengan sedikit lambat. Bahaya apa yang akan ia berikan? Bebek kecil yang baru menetas. Dengan penasaran mengelilingi lingkungan baru. Ia tidak menyadari bahaya di sekitar. Untungnya dia mendarat dengan aman. Dia berjalan melalui lemari. Dan datang ke tempat tidur anak itu. Kebetulan ia berdiri di mulut ikan hiu. Penasarannya tidak hanya begitu saja. Ia mendarat lagi di handuk bulu. Perlahan-lahan ia masuk ke bawah tempat tidur. Ia berharap bisa menemukan temannya di sini. Dan di bawah tempat tidur hanya ada mainan lama. Satu gerakan kecil bisa memicu reaksi berantai. Bebek kecil juga tidak tahu. Ia dikejar oleh mainan laba-laba. Ini membuat ia ketakutan. Ia segera keluar dari bawah tempat tidur yang menyeramkan. Kemudian masuk ke mantel anak itu. Ini adalah tempat yang bagus. Di sini bisa berlindung dan sangat hangat. Sehingga ia kembali tertidur dengan rasa aman. Saat anak itu kembali.